ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud oke guys, hiya, what's up my friend, welcome back with me again di channel Minecraft Indo dan kali ini kita bakalan main game Minecraft Pocket Edition lagi temen temen dan ya kali ini saya bakalan melanjutkan series kita yaitu series informasi penting gak penting ya kali ini saya bakalan membahas tentang 6 informasi penting gak penting tentang dirt oke enjoy oke guys dan ya yang pertama adalah waktu pertama atau informasi pertama saya bakalan menunjukkan beberapa macam yang namanya dirt ya disini tuh ada common dirt atau dirt biasa dan disini ada maicellium maicellium ini biasanya berada di yang namanya mushroom biome yaitu di ada yang sapi tuh ya sapi sapi apa? sapi jamur disitu ya di tempat tempat ya mushroom biome gitu itu adalah ada yang namanya dirtnya itu bukan grass block atau yang lain tapi adalah maicellium dan yang kedua adalah yang kita sering lihat di dunia biasa seperti ini yaitu adalah grass block yaitu adalah ya grass block sih dan yang ketiga adalah pozzol pozzol ini ada di ya ada random ini ada spawnnya random dimana saja jadi biasanya di tepi-tepi yang namanya seperti ya danau atau apa di tepi-tepi gitu ya dan yang terakhirnya adalah coercive dirt yaitu adalah dirt yang lebih kasar nah kita bakalan bandingin ya disini tuh ya gini halus gitu seperti dan ini yang kasar dan ya oke dan ya di salah satu ini tuh ada keunikannya masing-masing yang dirt biasa ya ya dirt biasa sih gak punya keunikan sepertinya dan yang namanya maicellium jika kita susun ke atas jika maicellium ini tidak mendapatkan yang namanya cahaya matahari seperti ini tertimpa atau gimana itu bakalan yang namanya berubah menjadi dirt biasa cuy dan ya tapi kalau yang namanya apa itu pozzol pozzol mas meskipun tidak terkena cahaya matahari atau tertimpun beberapa blok itu masih bakalan ada cuy masih biasa saja look at this masih masih ada pozzolnya tidak seperti yang namanya apa tadi ya yang namanya maicellium sama grassblock grassblock juga sama kayak maicellium yaitu jika kalau tidak terkena matahari dia bakalan berubah menjadi yang namanya dirt oke lanjut oke guys dan ya kali ini saya ya sekali ini saya lagi dan ya fakta yang kedua atau informasi yang kedua adalah kita bisa menghancurkan dirt dengan mudah yaitu dengan menggunakan software semua dirt ya ini semuanya ini kita bisa hasilkan dengan cepat menggunakan software dan semakin bagus software yang kita gunakan maka semakin baik atau semakin cepat kita untuk mendapatkan yang namanya dirt ya kita bakalan coba satu persatu yang pertama itu wooden shovel ini kita menggunakan tangan kosong juga bisa untuk menghancurkan dirt ya jadi cuma gini doang itu dirtnya udah hancur dan menjadi kotak biasa dan ya ini ada wooden lumayan cepat lebih cepat daripada yang namanya tangan kosong itu ada ini ada stone lebih cepat lagi ada golden lebih cepat lagi ada iron ya lebih lambat dari golden oke dan ya yang terakhir ada diamond ya itu sangat cepat sekali untuk menghancurkan ini tapi ini kalau kalian ingin menghancurkan grace block yaitu langsung utuh kalian harus memerlukan yang namanya silk touch saya bakalan echan dulu ke silk touch guys oke guys oke guys dan ya saya sudah echan yang namanya diamond shovel ini menjadi silk touch satu jadi kita bisa menghancurkan grace block dan kita mendapatkan grace blocknya oh my god oh my god saya belum berubah ke game mode survival oke guys dan saya sudah berubah ke survival dan kita bisa lihat ini tuh gak bakalan jadi dirt tapi bakalan menjadi yang namanya ini ngapain sih oh yang menjadi yang namanya grace block cuy jadi kalau kalian ingin tahu cara mendapatkan grace block di survival survival itu menggunakan yang namanya echanan dari silk touch yaitu kita bakalan mendapatkan nanamnya grace block ini bisa kita taruh dimanapun ya oh my god so nice dan next oke guys dan ya yang fakta ketiga atau informasi yang ketiga yaitu masih tentang ya informasi yang pertama yaitu jenis-jenisnya kita itu bisa membuat yang namanya coerce dirt ya itu dengan cara mudah banget disini kita bisa ambil yang namanya dirt sama gravel oke dan kita habis itu kita bisa crafting seperti ini seperti menyilang gitu ya kita bakalan coba apakah bisa menjadi coerce dirt kita bakalan set ini habis itu kita kasih gravel dan ya jadilah yang namanya coerce dirt ya mantap raga kita bisa ambil dan kita bisa pasang-pasang cuy oh my god so nice oke guys dan ya fakta yang keempat atau informasi yang keempat ini lebih rumit lagi ya karena saya bakalan jelasin awal mula atau terciptanya dirt ini ya dan ya pertama kali di PC Edition yang namanya dirt itu ditambahkan ke PC Edition dan pada versi rd pada versi rd str2 0090515 dan ya indef atau in apa itu indef ya indef atau ya dibuatnya itu 6 februari 2010 dan diperbagus lagi atau di perbaikan bug yaitu di 17 Juni 2017 dan ya pada versi beta PC Edition dirt ditambahkan pada versi beta 1.8 pre-1 dan ya pada official yaitu di 1.0 beta 1.9 pre-1 oh my god dan ya pada Pocket Edition pada Pocket Edition disini tuh ditambahkan yang namanya dirt yaitu pada versi alpha 0.1.0 cuy dan ya pada Pocket Edition 1.1 1.1 beda ditambahkan pada woodland mansion cuy oke dan dan ya di pada console Edition atau Xbox atau yang lainnya yang namanya dirt itu ditambahkan pada yang namanya tu1 cu141 cuy itu ditambahkannya dirt di console Edition dan ya kalian ditambahkan kuarse dirt pada console Edition dikeluarkan pada tu31 cu19 dan part 3 oke lanjut dan ya ini adalah fakta yang kelima yaitu masih tentang fakta yang pertama tadi yaitu yang namanya grass block itu bisa menular atau dari sini menjadi ingin menjadi grass block itu karena ada cahaya cahaya mataharinya cuy dan ya ini menyinari dan menjadi yang namanya grass block atau tertular ya dan kita bakalan tungguin seberapa lama menjadi grass block cuy kita bakalan nungguin lah oke guys dan ya dan ternyata udah tertular satu ya tadi saya menunggu cukup lama dan ya mantap raga kita bisa taruh derdet dan itu bisa menular cuy jadi ya menjadi grass block kalau dibawahnya grass block kalau di ini kalau diatasnya sini seperti grass ini menular cuy ini tadi lurus gini dan bawahnya hilang dan menyebar ke samping cuy oh my god so nice dan yaitu membutuhkan namanya cahaya matahari oke next oh guys fakta yang keenam atau informasi yang keenam atau yang terakhir adalah kita tidak dapat yang namanya oh my god ini backgroundnya kok backgroundnya jadi gini ya so nice ini perbaruan versi atau bagaimana kok backgroundnya jadi oh my god oke oke oh suara apa itu oh guys dan ya eh fakta atau informasi yang keenam atau yang terakhir adalah yang namanya eh dirt kita tidak bisa menemukan dirt di yang namanya nether biomo atau dia di nether ya kita tidak bisa menemukan yang namanya dirt disini cuma ada apa ini sens sensol ada ini apa netherrack atau apa yang namanya dan ya kita tidak bisa menemukan yang namanya dirt kalau kita sedang berada di nether cuy oke mati dia oke oke sekian untuk video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe video ini dan jika kalian punya kritik atau saran kalian boleh komen di bawah oke bye dan salam mainer ayo saya botang setər sebelumnya yang teas relatif sebelumnya ada nihan kisau tulang 2 pulang 3 pulangnya di luar Terima kasih telah menonton